Memasuki penghujung libur sekolah, tempat-tempat wisata di kota Jambi ramai dikunjungi masyarakat dan salah satunya adalah Taman Riba Jambi. Selama waktu liburan, setiap harinya tercatat ada 1.300 pengunjung yang mendatangi tempat wisata keluarga ini. Pengunjung yang datang berasal dari berbagai daerah, baik dari dalam maupun luar provinsi Jambi. Salah seorang pengunjung Kiswanto mengatakan, selain sebagai alternatif pilihan dalam mengisi waktu liburan, Taman Riba Jambi juga merupakan pilihan yang tepat dalam mengedukasi anak tentang dunia satwa. Diketahui ada sebanyak 370 daerah hewan menempati kebun binatang Taman Riba Jambi saat ini. Yang jelas sejuk, tenang ya. Anak-anak juga nyaman, kita udah khawatir. Nenang kan? Mau jalan sana sini, terus yang jelasnya pasti dia lebih tahu nanti jenis-jenis binatang apa. Sementara itu, Kepala UPTD Kebun Binatang Taman Riba Endang Purnawati mengatakan, per 1 Juli 2019 harga tiket masuk Taman Riba Jambi telah naik. Dari sepulah 3.000 rupiah menjadi 6.000 untuk anak-anak, sedangkan untuk dewasa dari 8.000 rupiah naik menjadi 10.000 rupiah. Sekarang ini, libur sekolah ini, kita per hari itu sekitar 1.200-1.300 pengunjung. Setiap hari. Perlu diketahui juga, 1 Juli ini tiket-tiket itu sudah naik. 1 Juli, dari yang 8.000 jadi 10.000. Untuk dewasa? Anak-anak 5.000 jadi 6.000.